Tingkatkan pelayanan di industri kuliner, mahasiswa semester akhir Stikom Surabaya-Jawa Timur membuat robot yang dapat mengantar makanan dan minuman hingga 2 kg. Hanya dengan menekan tombol yang telah disediakan di meja pemesan, robot akan datang sesuai dengan pola yang telah ditetapkan. Dengan modal uang 2 juta rupiah, Cahya Nugra Imam Sayi'i menciptakan robot pengantar makanan ini. Saya pernah bekerja jadi waiters, jadi pelayanan restoran, jadi idenya saya dapat dari situ. Semakin pertambahan zaman, semakin canggih teknologi, jadi ide saya, saya seluruhkan untuk pembuatan robot pelayanan restoran. Selama 3 bulan, Cahya membuat robot ini dengan menggunakan rangkaian elektronik yang dilengkapi sensor untuk mengenali pola dan aplikasi web. Cahya juga berencana untuk mengembangkan robot ini dengan deteksi wajah dan pemetaan tempat. Sonimis dan Nanto, melaporkan untuk NET.